Pak Ganjar, ini pertanyaan saya terkait UKT yang mahal itu. Kampus memang seharusnya merdeka dan memerdekakan. Dan kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya. Nah belakangan kita mendengar fenomena ini. Bahkan ada yang kesulitan membayar UKT sampai harus malah dianjurkan untuk menyelesaikan lewat pinjol. Nah bagaimana pendapat dan pandangan Pak Ganjar melihat problem pendidikan tinggi di Indonesia ini? Silahkan Pak Ganjar. Silahkan waktunya dua menit Pak Ganjar untuk menjawab. Terima kasih Pak Anies. Yang pertama hentikan liberalisasi pendidikan, hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Kenapa Ganjar Mahfud punya program satu keluarga miskin, satu sarjana, agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini. Dan Pak Anies tadi betul. Ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Dan pinjol ternyata menjadi problem. Dan saya sepakat kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Jogja. Ini menjadi cerita utama. Pak Ganjar, apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik. Karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ. Saya ingin mengangkat kembali sebenarnya. Dulu era senior-senior saya, senior-senior kita saya kira, termasuk kakak saya sendiri. Dia punya KMI kalau tidak salah waktu itu. Kredit Mahasiswa Indonesia. Dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah, diberikan skim oleh pemerintah dan modelnya seperti yarnen, bayarnya setelah panen. Panennya apa? Ketika dia sudah lulus. Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya mesti juga diimbangin dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu. Yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah. Dan tentu saja apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun dia harus bisa menunjukkan bahwa eh, UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka. Begitu. Cukup? Baik. Saya berikan kesempatan berikutnya untuk Pak Anies menanggapi jawaban dari Capres nomor 23. Satu menit, silakan dimulai dari Anda bicara. Ya, terima kasih. Bagus Pak Ganjar. Kami teruskan. Jadi kami melihat pendidikan tinggi sebagai supplier pembentukan kelas menengah Indonesia. Negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi. Jadi kalau cara pandangnya begitu, maka biaya pendidikan tinggi ada dua penyedianya. Satu orang tua, satu negara. Nah, unsur negara harus lebih besar. Negara ambil alih biaya itu. Bukan justru malah dibebankan ke universitas. Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat. Biayanya negara yang masuk. Ini sebagai investasi. Nanti negara itu dapatnya pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara. Tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi. Itu kira-kira juga yang dilakukan. Baik, kami berikan kesempatan terakhir untuk Capres nomor 23 memberikan tanggapan dari respon Pak Ani. Silakan, Pak Ganjar, satu menit dari Anda berbicara. Kalau kita ingin membangun dan basisnya adalah sumber daya manusia, saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi. Jangan dihitung-hitung sebagai sumber kos. Maka kalau kemudian saya mau berbagi pengalaman di Jawa Tang, kenapa saya cari keluarga miskin agar anaknya bisa sekolah langsung kerja. Kami mulai dari SMK karena, Alhamdulillah, kami mampu untuk meng-cover itu. Ada SMK jateng, mereka sekolah 3 tahun dan lulus. Kami ingin tingkatkan ini. Kemana kepergunduan tinggi? Agar mereka kemudian bisa jauh lebih baik lagi. Dengan cara itu, ruang-ruang publik kehadiran negara khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang bisa kita berikan kepada mereka. Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah. Apakah itu si miskin? Apakah itu kelompok perempuan? Apakah itu penyandang disabilitas? Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah. Baik, silakan selanjutnya. Selanjutnya hadirin sekalian, calon presiden nomor 2, Bapak Prabowo Subianto. Kami persilakan untuk bertanya kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Pak Anies, kita mengerti tadi bahwa angka kematian atau usia hidup Indonesia termasuk cukup memprihatinkan. Dan ini masalahnya adalah karena kekurangan dokter. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk secara besar-besaran mengirim 10.000 anak-anak kita ke luar negeri dengan biaya siswa penuh untuk belajar kedokteran dan sains, teknologi dan engineering mathematics sebagai langkah darurat untuk mengatasi kesulitan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Silahkan Bapak Anies Baswedan untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Prabowo Subianto. Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab, silahkan. Prinsip untuk meningkatkan kompetensi, kami setuju Pak. Karena kompetensi yang meningkat bagaimanapun juga akan bermanfaat. Nah isunya adalah kita harus melihat apa yang menjadi urgen hari ini. Dan di situ harus berbicara dengan siapa? Berbicara dengan stakeholder. Negara punya kewenangan, tapi sekali lagi pengetahuan dan situasi di lapangan kita harus berbicara dengan stakeholder. Siapa itu? Asosiasi profesi, kemudian kementerian kesehatan, dinas di daerah, kemudian para aktivis, para pengamat, para pakar. Kumpulkan datanya, lihat apa yang menjadi kebutuhan. Sehingga kita bukan meloncat langsung ini adalah yang dibutuhkan. Kenapa? Karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan. Tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju Pak. Dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri, maka go ahead. Tapi bila dibalik, profesor yang dibawa ke sini, institusinya dibawa ke sini juga tidak masalah. Karena dengan begitu proses belajar itu akan terjadi. Jadi kami melihat pengembangan kompetensi itu baik. Tapi ya, memastikan sesuai dengan data yang ada, supaya apa yang kita investasikan bisa menjawab kebutuhan. Jadi ada unsur pentingnya, ada unsur urgensinya. Kita kerjakan mana? Yang dapat dua-duanya. Yang urgen dan yang penting. Supaya hasilnya bisa langsung kita manfaatkan untuk Indonesia. Begitu jawabannya kira-kira Bapak. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Ingin dibanfaatkan? Kami perisakan kepada Bapak Prabowo untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak satu menit. Baik, saya kira Bapak Anies. Saya kira masalahnya adalah datanya sudah cukup jelas. Bahwa kita kekurangan 140 ribu dokter. Sebagai contoh, di Atambua ada satu rumah sakit yang seharusnya ada 16 dokter. Dokternya hanya satu orang. Jadi dia kewalahan. Dia harus melayani tiga kabupaten. Jadi, bagaimanapun pemerintah saya kira harus ambil tindakan-tindakan yang cukup darurat. Dan untuk itu, menurut kami kita harus ambil langkah-langkah berani mengirim sebanyak mungkin. Tapi saya setuju. Juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita. Jadi saya usulkan bahwa dari 92 fakultas kedokteran, kita tingkatkan menjadi 300 fakultas kedokteran. Jadi saya kira usul Pak Anies baik juga mengundang profesor di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya habis. Kami persilahkan Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo. Waktu Bapak satu menit. Baik, terima kasih. Jadi, tapi ini juga Pak Prabowo yang saya hormati, kita banyak memberikan perhatian pada aspek kuratifnya. Itu memang betul, harus dikerjakan. Tapi jangan lupa aspek preventifnya. Dan ketika bisa aspek kuratif, ada dua. Satu adalah soft infrastructure, tadi tenaga medisnya. Yang kedua, hard infrastructure-nya. Apa itu? Misalnya nih, 15 dari 38 provinsi belum memiliki rumah sakit kelas A. Ini harus dibangun. Kemudian, 171 kecamatan di 8 provinsi ini belum memiliki puskesmas. Jadi, kita harus memikirkan dua-duanya Pak. Soft infrastructure manusianya, hard infrastructure. Dan jangan lupa, itu semua adalah efek dari pola hidup yang tidak, salah satunya efek pola hidup yang tidak sehat. Tidak sehat karena itulah, promotif preventif itu penting. Sehingga kita tidak hanya mengobati, tapi juga mencegah. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Baik. Berakhir sudah sesi tanya-jawab antar calon presiden. Kita masih akan lanjutkan lagi, tapi silahkan beri tepuk tangan yang berian dulu untuk sesi tanya-jawab tiga calon presiden ini. Bapak, Ibu dan juga hadirin, sudah ada tiga fase yang kita lewati. Mulai dari menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan perinteraksi satu sama lain. Masih ada satu sesi lagi. Kita akan mendengarkan bersama pernyataan penutup dari masing-masing calon presiden. Tahan dulu, kami akan kembali di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024.